Intro Wanita berinisial R yang mengaku sebagai korban dari praktek pengobatan Ustadz Guntur Bumi melaporkan Habib Salon selaku ketua DPD FPI Jakarta pada pihak kepolisian terkait pengancaman yang ditunjukkan kepada dirinya. Menurut kuasa hukum R, Andar Situmorang, Kelayanya melaporkan hal tersebut karena merasa tidak nyaman dengan ikut campur tangannya Habib Salon dalam kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh UGB. Jadi kami sebetulnya hanya melaporkan Susila Bawah atau Guntur Bumi tapi tidak dicampuri oleh, direkayasa oleh Habib Salon. Seolah-olah, jadi si Rizka ini begini, begini, gak ada hubungan yang disitu. Di luar jalur laporan kami, di jalur pemeriksaan yang di Polda. Jadi itu makanya kami laporkan di sini dan diterima oleh Polda. Menurut R, Habib Salon didirai telah memuat pernyataan yang memocokkan dirinya. Iya tadinya kan saya kan ingin dia ada niat baiknya ya tapi ternyata di TV malahan makin bilang, makhluk ini siapa? Terus dia bilang bakalan bikin pusing saya seumur hidup. Itu kan gak baik ya menurut saya kata-katanya di TV. R sendiri menjelaskan tentang ketakutannya atas ancaman Habib Salon yang ditujukan untuk dirinya. Dia takut aja kan, dia kan di TV juga bilang katanya bakalan bikin pusing saya seumur hidup.